In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Rahasia larangan menolak pemberian minyak wangi Benarkah jika kita ditawari minyak wangi, tidak boleh menolaknya? Bagaimana jika kita tidak kuat dengan baunya, karena tidak sesuai selera? Larangan menolak pemberian minyak wangi disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Nabi s.a.w. bersabda Siapa yang ditawari minyak wangi, janganlah dia menolaknya, karena minyak wangi itu ringan diterima dan baunya harum Hadis Riwayat Ahmad, Nasai, dan disuhihkan Shu'eb al-Arnaud Untuk menerima hadiah minyak wangi, kita tidak perlu mengularkan modal banyak, sebagaimana hadiah besar lainnya Seperti hadiah binatang atau benda berat yang mungkin susah untuk dipindahkan, Hashiyah as-Sindi Juga disebutkan dalam hadis lain, dari Ibnu Umar radiyallahu anhumah, Nabi s.a.w. bersabda Yang artinya, ada tiga hal yang tidak boleh ditolak Bantal untuk duduk, minyak wangi, dan susu Hadis Riwayat Turmudhi, Al-Baghawi, dan dihasankan Al-Albani Yang dimaksud bantal di sini bukan bantal untuk alas kepala ketika tidur Namun bantal lebar untuk alas duduk Disamping larangan di atas, juga disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi s.a.w. tidak pernah menolak pemberian minyak wangi Setiap beliau diberi minyak wangi, beliau selalu menerimanya Seorang ulama tabi'in, Sumamah bin Abdillah bercerita Anas tidak pernah menolak pemberian minyak wangi Anas mengatakan bahwa Nabi s.a.w. tidak menolak minyak wangi Hadis Riwayat Bukhari, Turmudhi, dan yang lainnya Mengapa kita dilarang untuk menolaknya? Ulama berbeda pendapat mengenai alasan Mengapa pemberian minyak wangi dilarang untuk ditolak Pendapat pertama, kita dilarang menolak pemberian minyak wangi Maknanya adalah perintah agar kita selalu menggunakan minyak wangi Tujuannya agar kita bisa selalu dalam kondisi wangi Sebagaimana Nabi s.a.w. selalu menggunakan minyak wangi Agar beliau selalu bisa bermunajah dengan malaikat Dan malaikat menyukai bau harum Ini merupakan pendapat Ibn Battal Al-Hafidh Ibn Hajar menukil keterangan Ibn Battal Ibn Battal mengatakan Nabi s.a.w. tidak pernah menolak minyak wangi Karena beliau selalu menjaga kondisi untuk bermunajah dengan malaikat Karena itulah beliau tidak makan bawang atau makanan bau sejenisnya Namun pendapat ini dikomentari Al-Hafidh Ibn Hajar Bahwa jika alasan ini yang diterima Tentu khusus berlaku bagi Nabi s.a.w. saja Karena yang selalu bermunajah dengan malaikat hanya beliau Padahal tidak bolehnya menolak pemberian minyak wangi Juga berlaku untuk semua umatnya Pendapat kedua Bahwa larangan ini tujuannya untuk memperhatikan kondisi perasaan pemberi minyak wangi Karena ketika hadiahnya ditolak Bisa jadi dia sakit hati Karena itulah dalam hadis dari Abu Hurairah r.a.w. di atas Nabi s.a.w. menyebutkan alasan mengapa dilarang menolak hadiah minyak wangi Karena benda ini ringan diterima Sehingga tidak selayaknya ditolak Sebagai contoh penerapannya Seperti yang disebutkan dalam hadis dari Ibn Umar Mengenai tiga hal yang tidak boleh ditolak Tiga benda ini Bantal untuk duduk Minyak wangi Dan susu Adalah jamuan pertama yang diberikan tuan rumah kepada tamunya yang baru datang Secara materi Nilainya sangat murah Sekalipun sangat murah Ketika itu diberikan sebagai penghargaan dari tuan rumah Hendaknya tamu tidak menolaknya Agar tidak menyakiti perasaan si pemberi Dalam syarah sunan turmudi Dinukil keterangan Imam At-Tibi At-Tibi mengatakan Tuan rumah hendak memilihkan tamunya dengan bantal alas duduk Minyak wangi Dan susu Hadiah ini nilainya kecil Tidak selayaknya ditolak Tufatul Ahwadi Dengan melihat alasan pendapat kedua Bahwa larangan menolak pemberian minyak wangi Pada dasarnya termasuk bagian dari larangan menolak hadiah secara umum Karena menerima hadiah dari sesama muslim Meskipun murah Bisa semakin mempererat persaudaraan sesama muslim Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah s.a.w. bersabda Yang artinya Penuhi undangan orang yang mengundang Jangan tolak hadiah Dan jangan memukul seorang muslim Hadis riwat Ahmad Ibn Hibban Dan dihasankan Shu'aib al-Arnaud Juga disebutkan dalam riwayat lain Dari Umar bin Khattab r.a Beliau mengatakan Bahwa suatu ketika Rasulullah s.a.w. memberikan sesuatu untukku Lantas ku sampaikan kepada Nabi Serahkan saja kepada yang lebih miskin dibandingkan diriku Nabi s.a.w. lantas bersabda Terimalah Jika engkau mendapatkan pemberian harta Padahal engkau tidak memintanya Juga tidak mengharapkannya Maka terimalah Jika tidak dapat Jangan berharap Mutafaqa'u alaih Bagaimana status larangan ini? Jumhur ulama mengatakan Bahwa larangan ini bersifat larangan makruh Dan bukan larangan haram Sebagaimana keterangan Ibn Abdilbar dalam At-Tamhid Sehingga Jika ada alasan lain yang membuat kita kesulitan Untuk menerima pemberian minyak wangi Misalnya karena alasan kurang kuat dengan baunya Atau baunya tidak sesuai selera Kita dibolehkan untuk menolaknya Demikian Allahuaklam Terima kasih telah menonton!